Pemirsa rendahnya intensitas hujan serta meningkatnya karhutlah di Kabupaten Batanghari membuat BBBD meningkatkan status menjadi tanggap. Berikut ulasannya untuk Anda. Terjadinya karhutlah di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi membuat pemerintah melakukan langkah pencegahan dan antisipasi seperti yang dilakukan oleh BBBD Batanghari dalam menyikapi hal tersebut. Dikatakan oleh Ansori, Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Batanghari, status penanganan karhutlah di Batanghari telah ditingkatkan menjadi tanggap. Hal ini menurutnya melihat titik kebakaran yang terjadi di Batanghari saat ini 118 kubah 134 hektare di 8 kejabatan. Selain itu, melihat intensitas hujan yang rendah dan tidak merata, hal ini menjadi faktor pihaknya meningkatkan status karhutlah tersebut menjadi siaga. Lanjut Ansori, ada pun informasi prediksi puncak busing kebarau di Batanghari yang diterima dari BMKG akan terjadi hingga Oktober 2024. Menyikapi hal ini, tentu BBBD akan melakukan langkah antisipasi. Status, kami malah menaikkan status menjadi tanggap. Karena prediksi kami kalau hujan ini kebetulan hujan yang terjadi juga tidak merata, terus sedikit-sedikit. Jadi, jaminan bahwa hujan itu akan menjadi kami mencapai status. Apa alasan kita akhirnya dari meningkatkan status, Bang Malah menjadi meningkatkan status ini? Kami mencapai status karena kebakaran yang sudah terjadi di Kabupaten Batanghari sudah melebihi dari 118,134 hektare yang terjadi di 8 kejabatan. Berarti artinya kondisi hujan ini tidak menjamin, Bang, ya? Bahwa karuna hilang? Ya, tidak menjamin. Karena tidak semua juga tidak rata hujannya. Dan juga intensitas hujannya tidak besar, hanya sedikit. Nah, kalau untuk prediksi sendiri, Bang, dari BMKG yang kita terima, kondisi kemarin ini akan terjadi sampai kapan, Bang? Nah, kalau prediksi kemarin, pernah saya dengar bahwa puncak-puncaknya sampai Oktober. Jadi bulan Oktober. Apa yang menjadi kewaspakan kita nih, Bang? Nantinya, Bang, dengan kondisi yang kalau kita lihat harunglah yang semakin tinggi ini, Bang? Nah, tentunya kami ya menjadi khawatir. Jangan sampai kejadian yang dahulu, 2015 sampai 2019, asap sampai tinggi. Dan juga kami berkoordinasi dengan tim, termasuk Manggalakni, Mabinsa, BKTM, dan masyarakat tempat. Dan mengadakan sosialisasi di beberapa jamatan tentang jangan membuka lahan dengan cara membakar. Kalau kita sejauh ini, kita temukan, Bang, karena ulangi sering terjadi itu di waktu kapan, Bang? Malam harika, siang harika, atau di malam? Nah, itu juga yang dibilang nggak tentu tadi, pernah kejadian bakaran siang. Nah, kayak kemarin kejadian di Batagual, malam itu. Itu pun kami dapatkan tumpukan dari staking itu dibakar, kayaknya sengaja dibakar. Nah, itulah kami belum pernah tersangkap tangan untuk yang, seharusnya ada semacam efek jera untuk masyarakat dengan cara membakar itu. Kendala atau kesulitan yang kita hadapi sejauh ini, Bang, dalam upaya kebakaran 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 ini apa, Bang? Kendala yang terjadi, kami ada semacam lahan yang tidak dimasuki, yang tidak bisa masukin, baik ronda 4, ronda 2. Cuma, solusi yang kemarin, kami hanya menarik selang dari pinggir sebatas selang itu. Itu pasti kendalanya di situ.